sedikit kemeng udah air aja sih, nyeri semoga cepat membaik kuliahnya juga segera mungkin tetapkan harapan kami yang adanya pertemuan langsung tidak, tidak belum pulih apa? belum hai, selamat datang di channel cerita muria jangan lupa subscribe dulu ya terima kasih dan selamat menonton selamat menonton jadi secara prinsip ini adalah inisiasi dan upaya yang baik dalam rangka untuk meningkatkan capaian okupasi masyarakat yang membutuhkan vaksin khususnya untuk kalangan mahasiswa karena kita tahu bersama-sama cakupan okupasi vaksin ini kan masih terus ditingkatkan begitu kemudian tentu para pihak harus ber sinergi untuk bahu-membahu bersama-sama mewujudkan peningkatan okupasi ini dan salah satunya ini badan eksekutif mahasiswa sebagai representasi aktifitas mahasiswa di universitas telah turut serta untuk menginisiasi ini kemudian bekerjasama dengan kepolisian telah mendapatkan ya semacam jatah begitu sekitar 3000 3000 dosis yaitu nanti akan di alokasikan khususnya untuk mahasiswa mahasiswa kita di UMK dan mahasiswa di kudusraya ini dan separuh nanti juga untuk masyarakat itu kira-kira harapannya dengan ini moga-moga ini upaya bersama-sama untuk segera mengakhiri apa ya efek negatif dari pandemi COVID-19 ini total mahasiswa kalau dibagi dua berarti masih untuk mahasiswanya 1500 untuk masyarakatnya 1500 kalau-kalau UMK sendiri belum-belum semuanya karena UMK ini kan ada 11.800 mahasiswa terakhir tracking yang kami lakukan untuk mahasiswa UMK itu baru 2.000 yang tervaksinasi sehingga kali ini nanti ada tambahan 1500 lagi siapa tahu dengan ini nanti besok ada lagi begitu kita terus-terus bergerak itu ya terus lari untuk mencari peluang-peluang untuk melengkapi dari bedesis itu berarti itu dosis satu atau dosis satu dosis ini dosis satunya Sinovac terkait dengan capaian dari UMK ini kan sudah sudah banyaknya ada tambahan mungkin ada tambahan juga ke depan nanti ya 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 seperti yang sampaikan oleh Bapak Rektor tadi ya kita juga masih mengusahakan untuk adanya vaksin-vaksin lagi begitu kita ada vaksin datang apapun mereknya apapun jumlahnya tidak terima jadi untuk sasarannya kita akan sesuaikan mas masyarakat teman mahasiswa kemudian juga sekarang petunjuknya untuk lansia dan mungkin juga untuk anak-anak yang Indonesia sekolah selama ada vaksin pasti kita akan segera untuk habiskan sehingga nanti tercapai kita harapkan segera tercapai community 50-70 persen ini ini ada nampak-nampaknya kan ada fenomena baru dimana kesadaran masyarakat untuk bervaksin itu kan meningkat gitu ya sehingga kalau boleh kita lihat misalnya dibuka pendaftaran itu kan terus berjubel itu ini saya kira hal yang baik gitu ya tinggal kemudian pas vaksinnya yang mungkin perlu dan dikencet juga seperti Pak Apores tadi bilang bahwa apapun kita terima dalam rangka untuk melayani masyarakat rencana kuliah tetap muka di UMK kalau rencana tetap muka di UMK berkenaan dengan telah terbitnya surat edaran di Dikti kemudian juga surat petunjuk edaran dari LL Dikti 6 dan juga surat instruksi dari Bupati Kudus maka kami hari Senin kemarin sudah berapa dengan pimpinan Universitas baik di Universitas maupun didikan kami mulai sekarang mempersiapkan dulu mempersiapkan dan paling cepat nanti muka-muka pertengahan Oktober nanti kami akan melakukan KTM kuliah tatap muka selektif dan terbatas dulu jadi bukan berarti itu dibuka ya itu tidak ada pengaturan-pengaturan begitu ya pengaturan-pengaturan karena dalam aturan itu kan ketika kami membuka harus izin ke Satgas daerah kemudian izin ke LL Dikti menyiapkan Satgas lokal mengatur ruangnya mengatur perutapnya melakukan tracing terhadap apa namanya kemungkinan paparan melakukan evaluasi jadi ini sangat ketat sekali gitu dan itu sudah kami bicarakan ini sedang proses untuk melakukan instrumentasi dan kelengkapan alat-alatnya bagaimana mahasiswa masuk bagaimana alat itu disiapkan bagaimana penata laksanaan di kelas berapa kelas yang perlu dibuka masing-masing bakuntas harus berapa itu sedang sedang diatur ini hasil kecepatan kemarin itu paling cepat moga-moga nanti lancar persiapan kami koordinasi dengan Satgas Kabupaten koordinasi dengan LL Dikti moga-moga nanti pertengahan Oktober lah kita akan memulai itu pun selektif terbatas ya jangan-jangan dikira terus kita buka biak gitu nanti kalau membedah lagi kan kasihan Pak ada sekala prioritas mungkin semester berapa gitu semester sekala prioritasnya sekarang adalah untuk mata kuliah yang ada praktikum gitu-gitu untuk mahasiswa yang mungkin belum dipaksin apa ada beratitas khusus Pak ada aturannya jadi mahasiswa harus ada izin orang tua mereka harus sudah divaksin begitu-begitu ini kan sementara yang masih belum sehingga nanti kan akan ketahuan disitu sehingga kemampuan untuk membukanya ya sepanjang yang ada situ tidak-tidak-tidak ada sinkronus dan ansinkronus gitu jadi ada yang campuran begitu ada yang sebagian di kelas sebagian nanti disiarkan online di rumah begitu oh gitu saya ini malikatin ini tadi mengikuti apa ini vaksin yang pertama di mana ini lokasinya di kampus Universitas Mulia Kudus atau UMK ini tadi rasanya gimana setelah divaksin ini sedikit kemeng dari aja sih nyeri ini dosis pertama ya ya terus ke harapannya pasalah vaksin ini semoga enggak ada efek samping yang ada di berita itu sih udah itu aja ke harapannya untuk pandemi ini seperti apa semoga cepat membaik ini kan udah dibuka ada yang udah tatap muka sekolahnya saya harap kuliahnya juga segera mungkin tatap muka jadi belum tatap muka kuliahnya ya minggu depan dan mulai ya nama saya Ulva Persada ini tadi ini ikut apa ini tadi ini saya ikut vaksinasi dosis dosis pertama ini di auditorium UMK masih mahasiswa saya dari Fakultas Pertanian ini dosis pertama mas gimana mas perasaan setelah divaksin ini mas setelah divaksin ya saya merasa senang karena setelah mengikuti anjuran dari pemerintah yaitu telah divaksin dan saya siap untuk mengikuti pembelajaran mata muka rasanya gimana tadi kalau disuntiknya itu tidak kerasa yang kerasa itu kalau saya pribadi itu pada saat tensi tadi sempat tinggi lah itu disuruh istirahat setelah itu Alhamdulillah bisa ikut vaksin harapannya setelah ada vaksinasi di kalangan mahasiswa ini seperti apa harapan kami yaitu setelah adanya vaksin ini harapan kami yang adanya pertemuan langsung beratnya 50-50 antar mahasiswa dan dosen agar pembelajaran tetap bisa berlangsung dengan baik rencana ini masih belum tahu ya mas akan tetapi kalau praktikum itu masih diperbolehkan untuk tetap muka disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe channel kami ya biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati